Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri maulid akbar dan doa untuk negeri di Monas. Dalam pidatonya Anies meminta jemaah meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Selain meminta meneladani sifat-sifat Rasulullah, Anies juga meminta jemaah menjaga persatuan. Anies menegaskan Jakarta adalah milik semua orang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninggalkan lokasi acara maulid akbar di Monas, seusai membagikan bunga kepada kaum difabel. Anies keluar melalui pintu di sisi timur Monas. Sebelum pulang, Anies menyampaikan pesan supaya acara berjalan tertib dan juga damai. Acara maulid akbar dan doa untuk negeri diikuti jutaan umat Islam. Acara berjalan tertib dan lancar dengan penjagaan ketat petugas keamanan. Pasang pertemuan ini ke depan, kita memberikan perhatian yang lebih besar kepada saudara-saudara. Acara maulid akbar di Monas diawali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan zikir serta tausiah. Dalam acara itu juga dicanangkan deklarasi gerakan Indonesia sholat subuh. Gerakan ini bertujuan untuk memenuhi masjid dan musola pada sholat subuh seperti penuhnya saat sholat jumat. Terima kasih.